Intro Kita udah di Indonesia Es kosuki, dan kita mau nicip-nicip lagi. Kita mau makan-makan lagi. Ini adalah tendan kelima. Dan yang terakhir nih ya, buat hari ini. Kayaknya dari bawahnya nih sudah hmmm. Kita cari tempat duduk yang pas buat kita, wanita-wanita yang rumpi sekali. Disitu ya? Bener-bener, kita duduk, pilih menu, terus kita langsung ambil-ambil sukinya nih ya. Ini ya? Iya. Kita duduk di sini. Yes. Nice kan tempatnya. Enak banget ya. Dan dia nih kayaknya kalau di tepe ini ada mojok private gitu jadi ya ya. Jadi nggak rame orang. Oke, oke. Buat orang lain suka banget. Iya. Jadi harus lihat menu-nya dulu nggak sih ya? Bener-bener. Ini namanya? Mbak, gisih. 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 Boleh ikan menu-nya nggak? Iya. Oh iya. Nggak, seandainya aku pengen minum yang segar-segar. Oh, enggak nih kalau tadi udah minum yang es-es terus aku mau nyoba yang... Anget-anget. Oke, boleh. Oke. Oke. Sama deh kayaknya. Samain aja ya. Samain aja ya. Kita langsung milih isi sukinya aja ya. Ini yang spesial. Ada people. Terus apalagi, Mak? Sayurnya yang mana, Kak? Sayurnya yang terbaik. Oke, saya pilih. Pak Choy dong. Ini apa? Oh ini aja yang spesial aja deh. Gingseng. Lalu ada. Ini brokoli sama ikan. Ini Dori. Masih udah pilih 4 menu di sini. Ini menu yang spesial doang. Menu yang spesial dan mungkin jarang kita temui ya. Maksudnya biasanya kalau kita makan di Exosuki biasanya standar jamur apa, terus ikan apa, tofu segala macam. Ini yang benar-benar kita pilih yang spesial dan mungkin update itu nggak ngeh. Nggak paham kalau ada sesuatu yang enak dari Exosuki. Ada gingsengnya juga. Bener. Ini kan kita langsung kemeja. Balik kemeja. Sebelum kita makan, kita sekalian mau tanya-tanya nih ya sama manajernya. Mungkin bisa manajernya. Halo mas. Mas siapa dinamanya? Mas Andi. Mas Andi. Bisa langsung duduk. Bisa langsung join nih sama kita ya. Oke. Mas Andi mau nanya ini kenapa difavoritkan sekali nih? Iya. Kalau difslice ini karena kita sambutin. Karena difslice ini bukan dari lokal tapi dari import. Import juga. Importnya dari Australia. Australi. Dari tadi ya untuk daging Australia memang nomor satu. Iya. Kemudian ini salmon juga kita potong fresh. Jadi hari ini kita potong langsung bisa jual. Wow. Spesial. Jadi memang sudah sudah fresh semua. Lalu kalau yang sebelah sana. Kalau yang ikan dori ini juga sama. Ini juga fresh semua. Bahan-bahannya baik brokoli, saunya, semua. Ham-hamnya yang kita pakai ini. Co-fresh. Sama aja. Jadi yang daunnya ini kalau daun ginseng, kita punya sayuran disini organik. Jadi tanpa musida. Bener. Jadi sehat ya? Sehat kalau untuk makanan-makanan yang direbuskan. Betul. Sekarang makanan-makanan yang rebus. Jadi yang bisa menyehatkan. Dan memang kalau organik ini kelebihannya adalah ketika kita merebusnya setengah matang. Jadi kita nggak terganggu bahan kimia ya buat badan kita. Terus selanjutnya disitu ada tofu. Iya. Tofu. Itu juga sama kalau tahu ini. Ada ikinya, ada hamnya. Kemudian ada seaweed. Jadi gisinya juga ada di dalamnya. Oke. Lengkap banget ya. 4 TH5 sempurna nih kayaknya ya. Jadi bentuknya lucu lagi. Iya. Jadi nggak tegang mau masaknya. Oke. Sudah lagi. Bentar lagi deh kayaknya ya. Cuma kita udah bisa tambahin sama bawang-bawangan dulu. Jadi kita punya 2 kuah yang variasi kuahnya. Oke. Ayam ini yang nggak pedas. Kalau yang Tomiam ini spicy. Nggak spicy. Tapi masih oke. Gak spicy. Maka dari tadi kita jalan masuk ke sini sudah berbau tomiam ya. Ini bau tomiam gitu. Iya. Kok finalnya sedang mau masak. Ya. Favoritnya di sini memang. Jadi kita bisa nggak cuma makan aja. Tapi juga kita bisa masak di sini. Masak sendiri. Ya. Yang belajar jadi ibu rumah tangga bisa di sini ya. Kelihatan ya siapa yang nggak bisa masak. Ya. Ya. Kalau di saus suki ini semua bakal bisa masak ya. Karena udah 2 kali. Benar. Benar. Jadi ini kuahnya tinggal sudah disediakan. Kemudian biar kita masuk-masukkan ini. Kondimen kalau memang mau tambah lebih pedas lagi silahkan. Ada cabenya di sini. Ada juga. Serai. Ya serai. Kemudian ada saus jeruknya juga. Supaya tambah rasa itu sedikit lebih enak. Mas Santi aku menggunakan ini sausnya apa ya? Ini namanya kita saus suki. Saus suki. Saus suki. Jadi sausnya memang dari kita kuahnya. Ini memang di oleh. Sebenarnya kita rasional. Jadi memang rasanya nggak bisa kita temukan di tom yum yang lain. Luar biasa. Sausnya juga kita memang merasa di sini. Tapi untuk E-sos suki kali ini memang cuma punya 2 rasa saus ini ya? 2 rasa saus. Berenya ayam, kuah, ayam, dan tom yum. Oke. Ini yang benih yang ayam. Yang sedikit berwarna ini yang tom yum. Apa kalau misalnya kita pesen satu. Misalnya tom yum aja gitu bisa? Bisa. Jadi ini juga salah satu keuntungan buat kamu. Jadi tidak perlu. Kalau mungkin ada yang di nomoran lain kan kita bisa. Satu-satu gitu. Kita bisa 2 seperti ini ya. Jadi ini semua please. Kalau kuahnya kurang boleh nambah lagi? Boleh, please. Wiiiih. Kalo kita udah rasional ini semangat. Jadi. Mungkin kita kalau rada bokeh gitu cuma pesen satu. Kuahnya no buttercream gitu. Jadi kita makan kuahnya. Iya makan. Kayaknya udah gitu? Ini udah bisa dikasak? Sudah bisa dimasak? Boleh. Seperti ini. waking su American. Ahí dia. ülvih. Boleh dicemang. Jadi? Pv Lobis. Makin puisi. Nah ini sudah jadi, kita waktunya santap-santap cantik ya Oke, naris dulu deh Aku mau nyoba yang ayam aja deh Kuahnya menggoda Sama, kayaknya olia lebih tertarik tau biar ya? Iya, aku gak tau biar, aku bisa tolong Pas nanti kita makan garam nih, Pak Pecelan Jadi kamu gak mau jejaka Bali? Aku mau jejaka Bali So, ini aku sudah mau mencoba nih ya Ini yang adalah kaldu ayam ya, Mas ya? Iya, itu kaldu ayam Jaka jaman Wah, enak banget nih Jadi kalau menurut naris, kaldu ayamnya ini enak banget Kalau kalian misalnya lagi gak enak badan Wernabih masuk angin gitu ya, udah mulai kerasa badannya gak enak Ini, wah enak banget nih, anget banget Hujan-hujan makan ini enak banget ya Biasanya juga ada pelbagai customer yang suka dikasih tabat jahe Oh gitu Wah, enak banget nih, seriusan Jadi jahenya lebih yang ke kaldu ayam atau yang ke... Ayam Yang gak ayam Jadi kayak ekir ayam Jadi ini memang enak banget buat Able-Able-Able Kalau ingin jalan-jalan cantik kayak kita bertiga tadi ke sini Bisa langsung ke S.O. Suki ya Karena tempatnya memang sudah dipersiapkan Mulai dari yang banyak, meja gede Ada meja yang kecil gini Mau menunya, menu yang besar bisa Karena toppingnya ini bisa ngambil sendiri ya Sesuai sama selera, jadi cocok banget Dan ada ayam Layur, ayam, semuanya lengkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!